Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Aptis Pusat ngalantik penjabat Ketua Aptis Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto di Aula Smart Building Unicom Kota Bandung, Kue Sabtu Berang Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto di Benum Salaku Pejabat, Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat meluikan ke pangurusan sama mehna di Naperode 2022-2025 Pernana di Aula Smart Building Universitas Komputer Indonesia Unicom Jalan di Patiukur Kota Bandung Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Atawa Aptisi Pusat Dr. Insinyur Embu Dijatmiko Mr. Renan Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto Salaku Penjabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat Sabtu Berang Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto di Benum Salaku Pejabat Ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat meluikan ketua sama mehna nyata almarhum Prof. Dr. Insinyur Edy Yusuf di Naga Pengurusan Aptisi Periode 2022-2025 Ketua Umum Aptisi Pusat Dr. Insinyur Embu Dijatmiko miharap ngelewatan istrinan Pejabat Ketua Aptisi Wilayah Opat Jawa Barat Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto bisa neruskan program-program Gawena Anugestiran Rancang Pengurus Aptisi Periode 2022-2025 Secara umum akhlak bermasalah Kedua, masalah pendidikan kita di anggaran Anggaran itu juga bermasalah Kemudian masalah kita juga dari kualitas guru dan dosen itu yang paling tinggi masalahnya Kemudian sistem pendidikan kita Sistem pendidikan kita itu berbasis perkotaan Jadi anak SMK yang harusnya kerja ya tidak kembali ke desa khususnya perguruan tinggi namanya Urban Education atau Urban Based Education Sejeronik itu Penjabat Ketua Aptisi Jawa Barat Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto Nandesgen dirinya siap neruskan program-program Kepengurusan Aptisi Periode 2022-2025 Pertama tentu saya akan melanjutkan apa yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan sebelumnya Kemudian kedua kita akan didetifikasi hal-hal yang urgent dan penting yang akan didahulukan untuk diselesaikan Kemudian ketiga tentu saya ingin merangkul seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat untuk bersama-sama kita saling berbagi saling membantu sehingga semuanya bisa maju secara bersama Kepengurusan Aptisi Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2025 Sama mena dilunggu Prof. Dr. Insinyur Edy Yusuf Lantaran dirinya tila dunia Prof. Dr. Insinyur Edy Suryanto Sugoto Kapoto selaku penjabat ketua Aptisi Provinsi Jawa Barat Diken neruskan Kepengurusan Aptisi Jabar Periode 2022-2025 Juana Kuniawan, Bandung TV Periode 2022-2025